Halo, 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 selamat pagi, selamat siang, selamat malam Jumpa lagi dengan Cerpen Romantis Channel Dengan menghadirkan cerpen-cerpen yang semoga bisa menghibur kamu Ya kali ini anda baca sendiri cerpennya Saya mau ngomong-ngomong, biasanya saya bacakan ya Biasa sekali tidak apa-apa Silahkan dibaca gitu Sembari disini saya mau ngeoceh ya Tapi kalau suara saya mengganggu dikecilin saja itu volume HP kamu ya Dikecilin supaya ini tidak mengganggu Supaya kamu bisa enak Atau konsentrasi dalam membaca cerpennya Atau ceritanya ya Disini saya mau Ini deh apa masalah Kekayaan atau harta Harta atau kekayaan Karena mungkin ini yang banyak dicari-cari orang Ya kan Ya Mempunyai harta dan kekayaan yang melimpah Bisa dibilang menjadi keinginan setiap orang Ya betul sekali Bahkan tak sedikit yang beranggapan tolak ukur kesuksesan seseorang dengan memiliki banyak harta Mungkin hal tersebut yang membuat banyak orang bekerja keras Ya Karena Apa namanya Kesuksesan itu Memiliki itu ya apa Tolak ukurnya Rumah mewah Mobil Motor Dan sebagainya Kalau belum punya itu ya Menganggap itu belum sukses Kendaraan rumah dan tanah Dan tentu juga uang Menjadi barang mereka yang kerap menjadi simbol Banyaknya kekayaan seseorang Alhasil banyak yang mati-matian dan seolah berlumba-lumba dalam mencari harta Kamu berlumba-lumba apa enggak Atau malah cuman sendiri Atau bagaimana Kondisi tersebut terkadang membuat orang terlalu fokus mencari harta Hingga akhirnya lalai dengan Tuhan Yang telah memberikan nikmat Dengan memiliki kekayaan yang melimpah Padahal kekayaan harta bukan segalanya Ada sebagian orang yang punya harta melimpah Justru hatinya miskin Karena terlalu sibuk dan abai Sibuk dan abai Iya ya Ada juga ya yang seperti itu Karena Tak apa namanya Tak memperdulikan sesama Tak bisa berguna bagi orang lain Kekayaan umur dan popularitas itu seperti Minum air lautan yang asin Makin kau minum makin haus yang kamu dapat Oh begitu tak Belum pernah minum air lautan Asin Oh asin ini membuat tidak ini ya Bersedekahlah Karena kain kafanmu nanti tidak memiliki saku Yang bisa kau gunakan untuk mengantongi kekayaanmu Kekayaan sejati bukan diukur dari banyaknya harta yang kamu miliki Melainkan diukur dari hatimu yang merasa cukup Ya kurang terus Manusia itu adanya kurang kok Kekayaan terbesar adalah kekayaan jiwa Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan Iya betul Betul sekali Maafkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara Masa mudamu sebelum datang masa tuamu Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu Lebih baik mendapatkan upah sedikit tapi taat kepada Allah atau Tuhan Dari mendapatkan uang besar tapi mempertaruhkan keislaman dan akhirat Maafkanlah sebagian Kok maafkanlah Manfaatkanlah kok Sebagian dari harta kekayaanmu sebelum kamu menjadi miskin Kekayaan yang kamu miliki adalah ujian dari Tuhan Maka berikanlah sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan Dunia itu seperti permainan monopoli Kamu sibuk mengejar uang Tapi saat permainan berakhir tidak ada nilainya 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 Makin sedikit harta kekayaan yang kamu miliki Makin sedikit pula yang akan kamu pertanggungjawabkan Ilmu itu lebih baik daripada harta Karena harta itu harus kamu jaga Sementara ilmu akan menjagamu Jangan habiskan seluruh masa sehatmu Hanya untuk mencari kekayaan Jangan bersaing dengan orang lain Dalam masalah mengumpulkan kekayaan Bersainglah dengan mereka dalam urusan ibadah Harta itu ujian bukan kebanggaan Maka belajarlah Untuk bisa ikhlas Ikhlas untuk memberi Karena terkadang Memberi itu Kita suka tidak ikhlas Maka memberilah dengan ikhlas Harta bisa dibawa mati Caranya gunakan untuk kebaikan Seperti setekah Maka harta itu akan kita bawa mati Jangan biarkan harta Uang atau apapun Yang bersifat materi Merusak persaudaraan Ya sudah guys Sekini dulu jumpa kita ya Tak terasa sudah habis Jumpa ketemu lagi di lain waktu Dan lain kesempatan ya Terima kasih sudah mampir Semoga bermanfaat Semoga bisa menghibur Jumpa ketemu lagi di lain waktu Dan lain kesempatan Tadah 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 Tadah